Hai tablet setipis ini sekarang harganya cuma 975.000 tablet apa ini kan tonton sampai habis ya Assalamualaikum YouTube selamat datang kembali di channel saya ya kan kali ini saya baru saja kedatangan paket ini dari Shopee ya ini saya beli lagi satu buah gadget gadgetnya sebenarnya ini sudah pernah saya unboxing kurang lebih setahun yang lalu ya nah bedanya setahun yang lalu itu saya beli sekitar 1,4 juta Nah sekarang saya dapatkan hanya 975.000 saja nah kira-kira apa isi paket ini gan yuk hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Jarang ya yang harganya semakin lama semakin turun, yang ada malah semakin naik ya. Kalau apalagi stoknya langka ya. Nah ternyata harga Rp 975.000 itu karena memang ada minus. Minusnya ini adalah white spot. Nah nanti kita lihat sambil kita nyalakan setelah ini kan apakah white spotnya ini parah, tipis, atau hampir tidak kelihatan ya. Sebelumnya kita cek dulu tingkat kemulusannya. Jadi sellernya ini mengatakan fungsi dan bodinya cukup mulus, hanya saja ada white spot. Kita lihat dulu bodi bagian belakangnya. Jadi ini ya sudah kelihatan ya bekas pemakaian. Ini mungkin karena efek cuaca ya. Jadi tadi packagingnya sangat tebal sekali karena memang musim hujan kawan nanti kalau isi yang di dalamnya terkena air ya kan. Oke bagian belakangnya cukup mulus, hanya kelihatan bekas pemakaian. Dan tulisan-tulisannya juga masih kelihatan ya. Masih ada kelihatan jelas di sini. Oke kemudian bodi-bodinya kita lihat. Oke ini cukup mulus ya. Yang saya suka dari Sony Xperia Z2 tablet ini, dia bentuknya sangat slim sekali. Saya pikir ini tablet yang paling slim ya. Bahkan dibandingkan dengan Fujitsu yang setahun yang lalu saya buka paket. Itu juga masih kalah tipis dengan Sony tipe tablet ini. Oke cukup mulus kan. Ini masih ada bekas bubble wrap-nya ya. Tapi tidak masalah lah. Oke secara overall body-nya cukup mulus. Kita cek seberapa parah white spot-nya. Semoga masih ada sisa baterai. Oke sudah bergetar. Jadi sambil menunggu selesai booting, Sony Xperia Z2 tablet ini sebenarnya sudah cukup lama filis ya. Yaitu pada tahun 2014. Jadi kalau digunakan pada tahun 2020 ini kan. Ini kurang lebih umurnya sudah 6 tahun ya. 6 tahun atau 6 tahun lebih. Spesifikasinya cukup lumayan. Jadi dia mempunyai SOG Snapdragon ya. Itu agak pelepotan saya ngomong ya. SOG-nya Snapdragon 801. RAM-nya 3GB ya. Internal-nya 32GB. Tentunya ini dari doku mo-nya Sony ya. Ini ada luka NFC. Ini kamera belakangnya 8MP. Kemudian kamera depannya. Nah ini dia. Ini 2MP. Ya cukup lumayan. Untuk. Saya pernah membuat video reviewnya. Nanti silahkan agen-agen bisa cek di koleksi video saya ya. Kita lihat. Nah ini yang saya suka dari seller ini. Dia sudah otomatis menghapus bloatware yang cukup mengganggu ya. Atau tidak berguna di HP-HP yang dijual ya. Terutama yang X Jepang. Oke kita cek. Ibu antuk. Ah ini dia. Nah ini. Jadi kan saya mengatakan ada minus ya. White spot. Ini baru kelihatan kan. Nah ini kelihatan kan. Ya. Dia ada sama seperti apa ya. Kekuningan. Lebih mirip seperti flag ya ini ya. Ini kalau pada layar IPS. Ini 10,1 inch kan. Jadi kalau ada flag semacam ini. Memang lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Penggunaan ya. Ini juga ada sedikit samar ya. Flag di area sini. Tapi yang paling parah di area sini. Kemudian di sini juga. Coba saya nyalakan lagi ya. Moga-moga kelihatan di kamera. Jadi di sini ini agak memanjang. Kemudian ada juga di sisi sebelah kirinya. Dia sudah support kartu ya. 4G LTE. Cuma nanti tidak saya tes SIM card-nya ya. Oke. Jadi itu minusnya. Saya kira kalau menurut agen-agen bagaimana. Kalau menurut saya sih tidak masalah ya. Tidak terlalu mengganggu. Ya ini feelnya sama seperti. Ya mirip-mirip shadow lah ya. Pada Super AMOLED ya. Layar. Tidak terlalu mengganggu menurut saya. Oke. Kita lanjutkan tadi untuk versi Android-nya. Kalau di situs Sony ya. Di GSM Arena. Dia hanya mentok di Lollipop. Kita lihat versinya. Oh masih KitKat ini ya. Oke. Android-nya masih KitKat. Coba nanti saya sambungkan ke Wi-Fi ya. Apakah ada update software. Oke ini sudah saya sambungkan ke Wi-Fi. Kita lihat apakah ada upgrade software. Oh. Amin tertera tidak ada ya. Untuk software-nya. Kelihatannya masih belum ada software update ya. Atau memang room-nya ini tidak support untuk Lollipop ya. Nah ini kabar bagusnya kan. Haptap Sony atau HP-HP Sony ya. Sekalipun dari Jepang. X-Bandling Jepang. Ini sudah ada pilihan bahasa Indonesia-nya. Jadi agen-agen yang tidak terlalu nyaman dengan bahasa Inggris. Ini bisa mempertimbangkan tablet ini ya. Harganya Rp 975.000. Kita coba kameranya. Kamera 8MP-nya lumayan lah ya. Kita cek apa ya. Ini saja pisau saya. Ini sudah ada autofocus-nya kan. Ya masih agak sedikit ada jedanya. Kita lihat kamera depannya. Oh disini ya. Saya coba yang foto. Agak ngeblur ya. Karena saya tadi tidak tekan fokus-nya dulu. Ya jadi bagaimana menurut pendapat agen-agan tablet Sony Xperia Z2 ini. Ya kira apakah masih layak dibeli ya. Di harga Rp 975.000 ini. Dengan catatan ini tadi kan. Ada flag ya. Ini terutama di sisi-sisi sekeliling layaknya ini ya. Kelihatan menguning. Mulai menguning flagnya. Jadi tidak white spot tapi lebih ke flag ya. Flag kekuningan. Ini kalau dilihat sekilas memang seperti ada efek. Kalau agen-agan pernah tahu besi ya. Besinya gak ada karatannya. Nah ini seperti ada efek karatan itu kan. Tapi kalau dibuat untuk membaca ya. Untuk browsing saja sih. Saya pikir tidak terlalu mengganggu ya. Silahkan tulis pendapat agen-agan mengenai tablet Sony Xperia Z2 ini. Nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu kan video hari ini. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk agen-agan yang menonton. Dan belum subscribe ya ke channel saya ini. Silahkan klik subscribe. Supaya agen-agan bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Serta mendukung saya supaya lebih bersemangat lagi. Dan sebelum saya tutup kan. Jangan lupa untuk agen-agan yang belum sholat. Silahkan agen-agan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih kan. Bye-bye. Assalamualaikum.